Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Suparman, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wakapolres Metro Bekasi AKBP Susatio Chondro Pramono, beserta instansi dan pejabat tinggi lainnya melakukan groundbreaking atau pembukaan untuk disahkannya pembangunan gedung kejaksaan negeri yang baru. Kantor kejaksaan negeri yang sebelumnya terbangun dari dua lantai kini sudah diruntuhkan dan terata dengan tanah. Dengan anggaran yang tidak sedikit, gedung baru tersebut akan didirikan setinggi enam lantai. Setelah peresmian yang dilakukan oleh pihak terkait dan rancangan yang sudah disetujui, gedung baru tersebut akan selesai pada bulan Desember 2020. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita saksikan bersama saya berpesan tempat kehormatan untuk groundbreaking pembangun kantor penjelasan negeri Kota Bekasi. Bagi kita bersama, pembangun kantor ini merupakan hibah dari penjelasan negeri Kota Bekasi kepada penjelasan negeri Kota Bekasi. Jadi sebagian disampaikan oleh Pak Kota, bantuan ini tentunya kita tahu bersama untuk meningkat pelayanan. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini adalah membutuhkan zona aktivitas. Salah satu poin dari zona aktivitas itu adalah pelayanan publik. Kita tahu bersama, kantor BK Kota Bekasi ini sudah 20 tahun, tidak layak lagi untuk melayani pelayanan publik, maka dibantu oleh Kota Bekasi. Kita dengan harapan yang dicaksa di Kota Bekasi akan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aulia, Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Jawa Barat, Aulia, Iqbal, Tri Brata.